Baru-baru ini, ramai menjadi perbincangan seorang anak menggugat ibu kandungnya gara-gara warisan. Adalah Asmaul Husna, warga Takegon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Akibat langkahnya menggugat ibu kandung itu, ia dicap sebagai anak durhaka. Setelah kasus itu bergulir dan sudah diputuskan pengadilan, ia akhirnya buka suara. Asmaul Husna mengklarifikasi alasannya menggugat ibu kandung dan saudaranya. Ia membeberkan kronologis serta latar belakang tentang gugatan yang ia layangkan ke pengadilan negeri Takegon. Pertimbangannya melayangkan gugatan ke PN Takegon, karena sebelumnya pihak ibu serta beberapa saudara kandungnya yang terlebih dulu menggugat dirinya ke Mahkamah Syariah. Ketika disinggung tentang kesan negatif terkait dengan perbuatannya melawan ibu kandung gara-gara harta warisan, Asmaul Husna sempat terdiam. Sembari menghela nafas panjang, serta dengan mata berkaca-kaca, ia mengaku sama sekali tidak ingin melawan ibu kandungnya sendiri. Terima kasih telah menonton!